Wang Hui memasang ekspresi aneh di wajahnya saat mendengar kata-kata Ningki. Seorang kemuliaan Yuan yang belum menyerah meskipun diancam, mau tidak mau berkata, penguasa langit mistik utara, orang-orang dari Gunung Fang Chun bersembunyi di Gunung Fang Chun ketika mereka melihat daratan tengah akan dikalahkan. Ningki menoleh untuk melihat Wang Hui. Wang Hui mengangguk. Ayo kita kembali ke Gunung Fang Chun dulu. Kalian harus bisa mengurus sisanya. Kata Ningki. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Ningki dan yang lainnya menghilang di tempat. Untungnya, penguasa langit mistik utara kembali tepat pada waktunya. Seorang kemuliaan Yuan menghela nafas. Gunung Fang Chun Ekspresi monyet berubah begitu dia memasuki tempat itu. Dia, yang selalu tidak sabar, menjadi pendiam. Dia melihat sekeliling seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. Wukong, ada apa? Ningki tersenyum. Tuan, mengapa saya merasa seperti pernah kesini sebelumnya? Monyet itu menggaruk kepalanya dan memandang Ningki dengan bingung. Ini adalah murid dari Patriark Mistik Utara. Wang Hui terkejut. Dia tidak menyangka Ningki akan menerima binatang buas sebagai muridnya. Akrab. Ningki terkejut. Menurut pemahamannya, kera tersebut memang pernah belajar ilmu bela diri dari Patriark Subhuti di Gunung Fang Chun yang legendaris. Namun, Gunung Fang Chun ini adalah sesuatu yang ditukarkan Ningki dari sistem. Jika monyet itu menganggapnya familiar, mungkinkah itu gunung yang sama? Pikirkan baik-baik, apakah kamu pernah kesini sebelumnya? Ningki bertanya. Monyet itu memutar otak beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Tuan, saya tidak dapat memikirkan apapun. Perasaan ini terlalu aneh. Hmm. Ningki mengangguk tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Seolah merasakan kemunculan Ningki dan yang lainnya, Wang Yunhu dan yang lainnya tiba satu demi satu. Mereka kaget saat melihat Ningki. Patriark Mistik Utara. Wang Yunhu buru-buru membungkuk. Fang Zihan dan para kemuliaan Yuan dari Balai Dewa Perang, serta ular Zhongguang, juga membungkuk serentak dengan sedikit keterkejutan dan penyesalan di wajah mereka. Sejak Ningki muncul, itu berarti masalah di dunia luar sudah pasti terselesaikan. Terlebih lagi, jika mereka memilih bersembunyi di Gunung Fang Chun dan mengabaikan masalah di dunia luar, kemungkinan besar mereka akan dihukum oleh Ningki. Saya sudah mendengar tentang masalah Anda. Anda dapat mundur dari posisi Anda sebagai kepala klan-klan Wang. Sedangkan untuk Kuil Dewa Perang, saya akan membiarkan Wang Sui memilih beberapa orang untuk menggantikan Anda sementara. Kemasi barang-barang Anda, aku tidak ingin melihat kalian di Gunung Fang Chun besok. Ningki berkata dengan ringan. Ekspresi Wang Yunhu, Fang Zihan, dan yang lainnya berubah. Leluhur Patriark, Beisuan, aku. Wang Yunhu masih ingin menjelaskan, tapi Fang Zihan segera menganggup dan berkata, ya, leluhur. Wang Yunhu langsung teringat amarah Ningki ketika dia melihat ini, dan dia tahu bahwa jika dia mengucapkan beberapa patah kata lagi, dia tidak hanya akan dikuliti hidup-hidup, dia juga akan diusir dari Gunung Hati. Selama beberapa hari berikutnya, murid-murid Gunung Hati terkejut mengetahui bahwa Ningki telah kembali lagi. Pada saat yang sama, mereka juga mengetahui tentang pergantian personel para petinggi. Lima kemuliaan Yuan, termasuk Wang Yunhu, telah diusir dari Gunung Hati oleh Ningki dan kehilangan hak untuk kembali. Banyak dari mereka yang sudah merasa sedikit lesu, dan diam-diam mereka memperingatkan diri mereka sendiri untuk tidak melakukan apapun yang akan merusak reputasi Mount Hart. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti Wang Yunhu dan yang lainnya di masa depan. Setelah itu, Ningki tinggal di Gunung Hati selama beberapa waktu dan meminta Wang Hui memilih beberapa orang yang dapat dilatih dan mengajar mereka secara pribadi. Orang-orang terpilih langsung membuat iri murid-murid Mount Hart lainnya. Sepuluh hari kemudian, Ningki meminta Yang Mulia Jiao untuk bertanggung jawab mengajar mereka sementara dia meninggalkan Gunung Hati bersama Ying Zheng Xuan dan monyetnya. Aneh, kemana perginya Wu Yin? Mungkinkah dia pergi ke alam abadi? Itu agak merepotkan, Ningki membawa Ying Zheng Xuan dan monyet itu ke tempat di mana Wu Yin dulu berada, tapi dia tidak melihatnya. Sektanya juga hilang. Ningki kemudian mencari di daratan tengah, tapi dia tidak bisa tidak menemukan aura Wu Yin. Kemudian, dia pergi ke benua naga hijau, benua macan putih, benua burung vermilion, dan benua kura-kura hitam. Masih belum ada kabar tentang Wu Yin. Kakak, sepertinya kamu sedang mencari seseorang. Ying Zheng Xuan memperhatikan dengan baik tempat di mana Ningki dulu tinggal. Dia semakin mengagumi Ningki. Jika dia dilahirkan di tempat dengan energi roh yang begitu tipis, akan menjadi masalah baginya untuk menjadi manusia abadi, apalagi bumi abadi yang sempurna. Ya, aku sedang mencari seseorang. Ningki mengangguk. Seorang wanita. Ying Zheng Xuan tiba-tiba bertanya. Seorang pria. Ningki tersenyum. Lupakan, aku khawatir orang ini sudah meninggalkan tempat ini. Dia mungkin pergi ke domain bintang lain atau alam abadi. Aku akan membawamu ke tempat yang bisa dianggap sebagai kampung halamanku. Mata Ying Zheng Xuan berbinar. Dia tersenyum dan mengangguk. Tentu. Kekaisaran Kintang di masa lalu telah lama terkubur dalam sejarah. Oleh karena itu, ketika Ningki, Ying Zheng Xuan, dan monyet tiba-tiba menemukan kerajaan baru di atas reruntuhan. Nama kekaisarannya masih Kintang, yang mengejutkan Ningki. Kekaisaran Kintang, Ibu Kota. Ningki dan dua lainnya berjalan di jalan yang sibuk. Dari waktu ke waktu, orang-orang memandang monyet itu dengan tatapan aneh, berbisik dan menunjuk. Lagipula, itu agak terlalu avantgarde bagi orang-orang kekaisaran Kintang untuk berjalan di depan umum. Jika itu adalah salah satu dari 300 dinasti surgawi di wilayah tengah, itu tidak akan merusak pemandangan. Setiap kali seseorang mengomentari penampilan dan postur berjalan monyet tersebut, monyet tersebut akan membalas dengan memamerkan giginya kepada mereka. Orang-orang yang berbisik-bisik itu akan langsung kaget dan pergi sambil mengumpat. Saya mendengar bahwa budidaya kaisar Ning telah menerobos lagi dan mencapai alam kehidupan abadi. Sekarang, semua negara di sekitarnya harus memberi penghormatan kepada kekaisaran Kintang. Itu benar. Semakin kuat kekaisaran Kintang, semakin banyak manfaat yang akan diberikan kepada orang-orang biasa seperti kita. Saya mendengar bahwa dahulu kala, kekaisaran Kintang sangat lemah. Bahkan kekaisaran macan putih dapat berdiri di atas kepala kita. Dan sial pada kami. Anda berbicara tentang bekas kekaisaran Kintang. Kita sekarang adalah kekaisaran Kintang yang baru. Saya juga mendengar bahwa kaisar Ning dulunya adalah seorang markis dari bekas kekaisaran Kintang. Alis Ningki sedikit berkerut ketika dia mendengar percakapan mereka. Kaisar Ning. Markis dari bekas kekaisaran Kintang. Kaka, apakah kamu lahir di sini? Ying Zheng Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Semacam itu. Ningki mengangguk ringan. Bekas kekaisaran Kintang telah lama hancur. Adapun asal usul kekaisaran Kintang yang baru, telah berhasil membangkitkan rasa ingin tahu Ningki. 2932. Wukong memamerkan giginya dan hampir menyerang, tetapi dihentikan oleh tatapan tajam Ningki. Wukong mendengus dan menoleh dengan arogan, bahkan tidak melihat ke arah sekelompok tuan muda. Menarik. Saudaraku, berapa harga monyet ini? Aku akan mengambilnya. Pihak lain tertawa. Dia muridku, bukan untuk dijual. Ningki tersenyum. Adik perempuan, Wukong, ayo pergi. Tidak jauh di depan, Ningki melihat sebuah bangunan yang dikenalnya. Ini adalah Kintang baru. Secara logika, seharusnya tidak ada sesuatu pun yang Ningki kenal. Namun, tampilan bangunan itu sama persis dengan kediaman Champion Markis. Ningki berencana untuk pergi dan memeriksanya. Tunggu. Tidak ada yang tidak bisa dijual. Ini hanyalah binatang iblis. Bukannya aku tidak mampu membelinya. Pihak lain maju selangkah dan menghentikan Ningki. Setelah menilai Ningki, matanya tertuju pada Ying Zheng Xuan. Karena Ningki secara khusus menginstruksikan Ying Zheng Xuan untuk menyembunyikan wajahnya, dia melihat Ying Zheng Xuan yang tampak seperti desa. Wajahnya pucat, dan matanya menunjukkan ekspresi jijik. Dia memandang Ningki lagi. Eh, bukankah itu putra Jenderal Ouyang, Ouyang Changwei? Orang-orang yang lewat itu berada dalam masalah. Jika mereka tahu apa yang baik bagi mereka dan memberikan monyet itu kepada Ouyang Changwei, mereka mungkin bisa meninggalkan ibu kota dalam keadaan utuh. Saya mendengar bahwa Jenderal Ouyang sudah berada di alam pertarungan sempurna. Ouyang Changwei berbakat dan bahkan lebih baik daripada Jenderal. Di usia yang begitu muda, dia sudah berada di alam dosun. Tunggu. Tampaknya itu adalah penahbis terkuat di kediaman Jenderal selain Jenderal Ouyang, Leng Yi. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada seorang pria parubaya di samping Ouyang Changwei. Pria parubaya itu sangat rendah hati. Saat dia berjalan bersama Ouyang Changwei, dia tertinggal setengah langkah. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, akan sulit untuk menyadari keberadaannya. Namun, saat semua orang melihat wajahnya dengan jelas, ekspresi mereka berubah. Bisikan orang-orang di dekatnya secara alami jatuh ke telinga Ouyang Changwei. Dia memandang Ningki dengan bangga dan tersenyum. Ayo, sebutkan harganya. Enyahlah. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Apakah orang ini gila? Tuan muda yang bersama Ouyang Changwei saling memandang. Setelah 3-5 tarikan napas, mereka akhirnya sadar. Saudara Changwei, orang ini sungguh sombong. Biarkan saya memberinya pelajaran. Jangan mencuri perhatianku. Serahkan kesempatan ini padaku. Aku ingin dia tahu bahwa di ibu kota dinasti Kin dan Tang, dia harus berpikir sebelum berbicara. Kalian semua, diamlah. Ekspresi Ouyang Changwei tiba-tiba berubah menjadi dingin. Begitu dia berbicara, orang-orang lainnya segera menutup mulut mereka. Mereka memandang Ningki dengan mata sombong. Apa yang baru saja Anda katakan? Bisakah kamu mengatakan itu lagi? Ouyang Changwei memandang Ningki dengan dingin. Tuan menyuruhmu semut untuk enyahlah. Apakah kamu tuli? Kata monyet. Binatang iblis, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Ouyang Changwei menatap monyet itu dengan dingin sebelum menatap Ningki. Monyet sangat marah. Dia menggaruk telinga dan pipinya sambil menatap Ningki. Selama Ningki menganggup, dia pasti akan menghajar orang ini. Sudah ku bilang padamu, pergilah. Ningki tersenyum. Baiklah, baiklah. Ouyang Changwei sangat marah hingga dia tertawa. Dia menunjuk Ningki dan berkata, Didinastikin dan Tang, Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Bahkan para pangeran di istana tidak akan berani menyuruhku tersesat. Orang-orang menganggup dalam hati. Ouyang Changwei memang tidak sesumbar. Karena jenderal Ouyang, bahkan pangeran biasa didinastikin dan Tang tidak akan berani menyinggung perasaan Ouyang Changwei. Aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan lidahmu dan merangkak keluar dari ibu kota. Aku akan mengampuni nyawamu. Ouyang Changwei menyeringai. Tinggalkan lidahku. Itu menyedihkan. Dan kamu masih harus merangkak keluar ibu kota. Tempat ini jaraknya puluhan mil dari gerbang kota. Orang-orang yang lewat memandang Ningki dengan kasihan. Bagi mereka, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan Ningki. Ningki memandang Ouyang Changwei dengan tenang. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengambil kotoran telinganya dan mengarahkannya ke kepala Ouyang Changwei. Enyahlah. Pergi ke neraka. Ouyang Changwei langsung marah. Penyempurnaan ki tahap tujuh menyembur keluar dari tubuhnya saat dia melayangkan pukulan ke arah Ningki. Tamparan. Ningki dengan santai mengayunkan telapak tangannya seolah sedang memukul lalat. Namun, Ouyang Changwei, yang memiliki budidaya douzun, melayang beberapa kali di udara dan mendarat dengan keras di tanah. Bau busuk langsung menyebar ke segala arah. Ini. Seorang pejalan kaki mencubit hidungnya saat dia melihat pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya. Ouyang Changwei telah menyerangnya dengan satu pukulan. Saudara Changwei. Kelompok teman-teman Ouyang Changwei tercengang. Tuan Muda. Leng Yi, yang memiliki budidaya dan pertarungan tingkat menengah, dengan cepat menarik Ouyang Changwei ke atas. Dia lega melihat Ouyang Changwei masih hidup. Kultivasi orang ini lebih kuat daripada Ouyang Changwei. Tidak heran dia begitu berani. Sayangnya, ini adalah dinasti Qin dan Tang. Ini adalah ibu kotanya. Selama penahbis mengambil tindakan, orang ini pasti akan mati. Mungkin dia tidak akan bisa mati semudah itu meskipun dia menginginkannya. Apa yang telah terjadi? Ouyang Changwei perlahan sadar kembali. Seketika, dia merasakan sensasi hangat di pantatnya. Memikirkan kembali apa yang telah terjadi, wajah Ouyang Changwei menjadi sangat pucat. Dia berteriak pada Ningki dengan kejam, tangkap dia hidup-hidup. Tangkap dia hidup-hidup. Jangan khawatir, Tuan Muda. Leng Yi menganggupkan kepalanya. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju Ningki. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura di tubuhnya akan meningkat pesat. Ketika dia tiba di depan Ningki, aura pertarungan dan alam tingkat menengah dapat terlihat dengan jelas. Orang yang lewat tidak dapat menahan auranya dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap, lingkungan Ningki menjadi kosong. Semakin banyak orang tertarik dengan keributan itu dan bergegas mendekat. Kamu seharusnya tidak memilih tempat ini untuk diserang. Leng Yi memandang Ningki dan berkata dengan tenang, Apakah kamu akan berlutut atau haruskah aku memintamu berlutut? Kamu bisa berlutut. Ningki tersenyum. Apa? Apakah aku salah dengar? Dia meminta konsekrator Leng Yi berlutut. Orang ini, sepertinya dia benar-benar gila. Penonton hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum mereka sempat tertawa, mereka melihat Leng Yi perlahan berlutut dengan mulut ternganga. Wajah Leng Yi dipenuhi keringat dingin. Tidak peduli bagaimana dia mencoba memobilisasi aura di tubuhnya, dia tidak bisa menghentikan tindakannya. Seolah-olah tubuhnya bukan miliknya dan sepenuhnya di luar kendalinya. Leng Yi, apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Ouyang Changwei tak percaya. Leng Yi ingin menjawab tetapi dia bahkan tidak bisa membuka mulut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Tuhan mudanya mungkin telah menyinggung seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Kamu juga bisa berlutut. Ningki melirik ke arah Ouyang Changwei. Leng Yi dan Ouyang Changwei berlutut berdampingan. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Kerumunan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin putra Jenderal Agung Ouyang dan tamu paling berkuasa bisa begitu patuh dan berlutut begitu saja. Bahkan orang paling bodoh pun tahu ada sesuatu yang salah. Itu pasti semacam teknik iblis. Omong kosong, aku khawatir kultivasi senior ini bahkan lebih kuat daripada Leng Yi. Mungkin dia adalah seorang kultivator tahap abadi seperti Kai Sarning. Tahap abadi, apakah itu berarti bahwa Ouyang Changwei sedang dalam masalah kali ini? Belum tentu. Jenderal Ouyang adalah orang kepercayaan nomor satu Kai Sarning. Jika orang ini pergi begitu saja, dia mungkin masih baik-baik saja. Namun, jika dia terus tinggal di sini, pasukan akan segera datang dan Kai Sarning bahkan mungkin akan mengambil tindakan sendiri. Orang-orang yang lewat berdiskusi dengan suara pelan. Teman-teman Ouyang Changwei memandang Ouyang Changwei dan Leng Yi dengan ketakutan. Mereka kemudian memandang Ningki, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun ada ribuan ancaman di mulut mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka takut akan berakhir seperti mereka berdua. Itu akan sangat memalukan. Ini terlalu memalukan. Dan kalian, berlututlah juga. Ningki tiba-tiba tersenyum pada sekelompok orang. Sekelompok orang terkejut. Segera setelah itu, mereka memahami apa yang dirasakan Ouyang Changwei dan Leng Wan. Seolah-olah mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Mereka berjalan ke arah mereka berdua dan berlutut di samping mereka. Jalan besar itu hampir terbelah dua oleh sekelompok orang. Gerbong dan sejenisnya ada di mana-mana. Jika pejalan kaki ingin lewat, mereka harus melalui kedua sisi. Setelah melakukan semua itu, Ningki berjalan maju perlahan. Ying Zheng Xuan mengikuti di belakangnya dengan senyuman di wajahnya. Ada pun monyet. Ia berlari di depan Ouyang Changwei dan yang lainnya. Memamerkan giginya dan mengejek mereka. Ouyang Changwei sangat marah hingga dia hampir pingsan. Kerumunan menyaksikan Ningki dan mereka berdua pergi. Tidak ada yang berani mengikuti mereka. Mereka hanya berdiri di sana dan menunjuk ke arah Ouyang Changwei dan yang lainnya. Anak Changwei, kamu baik-baik saja. Seorang pejalan kaki maju selangkah dan bertanya sambil tersenyum lebar. Ouyang Changwei tidak mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada orang yang lewat. Pejalan kaki itu buru-buru berkata, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk membantu Ouyang Changwei berdiri. Namun, begitu ujung jarinya menyentuh bahu Ouyang Changwei, ekspresinya berubah. Dia menjadi terpana. Dia berlutut di depan Ouyang Changwei begitu saja. Keduanya saling menatap. Tidak baik, itu benar-benar mantra setan. Selama Anda menyentuhnya, Anda akan terinfeksi dan berlutut bersama di sini. Apakah Ouyang Changwei dan yang lainnya akan berlutut seumur hidup mereka? Berlutut sampai mati. Ini terlalu menakutkan. Apakah ada yang pergi ke kediaman Jenderal Ouyang untuk memberitahunya? Seseorang telah pergi ke sana. Ningki berhenti di depan halaman. Penampilan halaman ini persis sama dengan rumah juara Markis yang asli. Ningki juga telah memeriksa tata letak internal dengan pikiran ilahinya. Namun, orang-orang yang tinggal di halaman ini bukanlah mantan murid istana juara Markis. Gerbang halaman tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita berwajah seperti bunga persik keluar sedang menggoda seorang pria. Setelah menyuruh pria itu pergi, mata wanita itu berhenti sejenak, menatap Ningki, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Tuan muda, maukah Anda datang ke halaman angin musim semi kami untuk minum? Kakak, ini rumah bordil. Ying Zheng Xuan memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Apakah kakak laki-lakinya punya hobi seperti itu? Dia tidak bisa menahan keraguannya. Haruskah dia angkat bicara untuk membujuknya? Haruskah dia mengingatkan saudara iparnya ketika mereka kembali ke bintang leluhur di masa depan? Ningki mengabaikan wanita itu. Melihat itu, pelacur itu mendengus dan berjalan ke halaman dengan ekspresi arogan di wajahnya. Gerbang ditutup dengan keras. Pandangan Ningki tertuju pada halaman tetangga yang terhubung erat. Pintu masuk dan tata letak halamannya mirip dengan kediaman Markis pembunuh naga. Dari waktu ke waktu, dia bisa mendengar suara tawa dari dalam. Rupanya, itu juga sebuah rumah bordil. Tuan, orang-orang di dalam sangat aneh. Monyet mau tidak mau berkata, apa yang mereka lakukan telanjang bersama. Wukong, jangan lihat dengan pikiran ilahimu. Ying Zheng Xuan segera berteriak. Iya, bibi bela diri. Monyet cemberut. Menarik. Ningki tersenyum. Untuk mengetahui tata letak rumah Markis juara dan rumah Markis pembunuh naga dan membangunnya kembali menjadi dua rumah bordil, itu berarti kedua halaman tersebut dibangun oleh seseorang dari Kekaisaran Kintang. Selain itu, orang itu memiliki dendam terhadap Ningki dan rumah juara Markis. Bertahun-tahun kemudian, bahkan Kekaisaran Kintang dihancurkan dan Kekaisaran Kintang yang baru dibangun untuk melampiaskan kemarahannya pada dua halaman ini. Jadi, siapakah orang itu? Kaisar Ning. Di sisi lain. Seorang pria berotot setinggi sembilan kaki membawa sekelompok besar orang bersamanya. Segera, dia muncul di depan Ouyang Changwei dan yang lainnya. Ketika pria berotot itu melihat Ouyang Changwei dan Leng Yi berlutut di tanah, ekspresinya berubah. Dia dengan tenang bertanya kepada orang-orang di sekitarnya apa yang sedang terjadi. Ketika Ouyang Changwei melihat pria kuat itu, matanya dipenuhi kecemasan. Dia memandangnya seolah sedang meminta bantuan. Leng Yi tampak sedikit malu. Jenderal, saya khawatir mereka tidak ramah. Seseorang di samping pria kuat yang auranya lebih lemah dari Leng Yi tetapi juga berada di tahap awal alam pertempuran dan berkata dengan suara rendah. Ketika orang yang lewat melihat pria kuat itu, mereka sangat gembira. Ini adalah jenderal pendiri, Jenderal Ilahi Ouyang. Biasanya, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan Jenderal Ilahi Ouyang. Banyak orang biasa yang telah tinggal di Kekaisaran Kintang selama lebih dari 10 tahun bahkan tidak tahu seperti apa rupa Jenderal Ilahi Ouyang. Hari ini, mereka akhirnya bisa melihat wajahnya. Mereka bersemangat karena mereka tahu akan ada pertunjukan yang bagus. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Jangan bertindak gegabuh. Bawa Chang Wei dan yang lainnya pergi. Jenderal Ilahi Ouyang mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika alam pertempuran dan tahap awal melihat ini, dia menganggup dan mengulurkan tangannya untuk meraih Ouyang Chang Wei. Saat ini, seorang pejalan kaki dengan cepat mengingatkan, jangan. Pengingatnya terlalu lambat. Ranah battle dan tahap awal telah menyentuh Ouyang Chang Wei. Kemudian, seperti pejalan kaki sebelumnya, dia berbalik dan berlutut di tanah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak dapat berbicara dan hanya bisa memandang Jenderal Ilahi Ouyang dengan ketakutan. Para penjaga yang dibawa oleh Jenderal Ilahi Ouyang saling memandang dengan kaget. Trik macam apa ini? Tidak hanya Leng Yi, sang penahbis agung, yang berlutut di tanah, tetapi bahkan pentahbis peringkat kedua rumah Jenderal pun berlutut di samping Ouyang Chang Wei. Semua orang tahu bahwa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mereka juga ingin melihat metode Jenderal Ilahi Ouyang, jadi mereka buru-buru mengikutinya. Sekelompok besar orang bergegas ke arah di mana Ningqi dan dua lainnya pergi. Tidak lama kemudian, mereka menemukan Ningqi dan dua lainnya. Ketika mereka melihat di mana mereka bertiga berada, mereka tiba-tiba terlihat sedikit terkejut. Aneh sekali. Mungkinkah orang ini datang ke ibu kota untuk minum anggur bersama wanita? Jangan bilang kalau keberadaan seperti itu juga menyukai bunga-bunga rusak di dua halaman ini. Aneh? Aneh. Mungkin para ahli senior selalu memiliki hobi yang tidak diketahui. Bisikan kerumunan terdengar di telinga Ying Zheng Xuan, menyebabkan dia mengerutkan kening. Saat dia hendak marah, Jenderal Ilahi Ouyang melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Ningqi. Saya Jenderal Ilahi Ouyang. Bolehkah saya mengetahui siapa Anda dan mengapa Anda mempersulit putra saya? Ningqi bahkan tidak menoleh. Siapa yang memerintahkan dibangunnya dua halaman ini? Hmm. Jenderal Ilahi Ouyang sedikit terkejut. Bahkan para penjaga yang mengikutinya pun bingung. Mereka membicarakan tentang Ouyang Changwei dan yang lainnya. Mengapa pria itu tiba-tiba mengungkit kedua halaman itu? Apakah ada yang aneh dengan kedua halaman ini? Hanya ekspresi Jenderal Ilahi Ouyang yang berubah ketika dia mendengar kata-kata Ningqi. Dia menatap punggung Ningqi dengan ekspresi muram. Apa maksudmu dengan itu? Aku tidak begitu mengerti. Mungkinkah dua halaman kecil biasa ini bisa menggugah rasa penasaranmu? Jenderal Ilahi Ouyang berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa nama lengkap Kaisar Ning? Ningqi berkata dengan ringan. Beraninya kamu. Penjaga Jenderal Agung Ouyang adalah orang pertama yang mencacimakinya, matanya berkilat marah. Orang yang lewat juga merasa bahwa Ningqi sangat berani. Dia tidak hanya menyinggung Istana Jenderal, dia bahkan berani menanyakan nama lengkap Kaisar Ning. Jika Anda tidak dapat menjawab dua pertanyaan ini, maka Anda dan putra Anda akan berlutut di sana sampai. Anda mati. Ningqi berkata dengan ringan. Apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Jika ada yang salah dengan anak saya, saya akan membawanya pulang dan mengajarinya secara pribadi. Dengan kultifasimu, tidak perlu mempermasalahkan masalah sekecil itu, bukan? Jenderal Ilahi Ouyang mendengus dingin. Saat dia berbicara, banyak ahli bergegas keluar dari istana. Pada saat yang sama, busur panah raksasa muncul di gedung-gedung tinggi di dekatnya, semuanya mengarah ke Ningqi. Busur surgawi ini memancarkan aura yang tidak biasa. Jelas sekali, itu bukan baut panah biasa. Bahkan keberadaan di alam kehidupan abadi akan berada dalam situasi yang sulit jika mereka ditembak oleh busur ilahi ini. Kamu mengulur waktu, berpikir kamu bisa mengepung dan membunuhku. Ningqi tersenyum dan berbalik untuk melihat Jenderal Ilahi Ouyang. Ketika Jenderal Ilahi Ouyang melihat wajah Ningqi, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sesaat kemudian, serangkaian ledakan keras terdengar. Busur dewa telah meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Di saat yang sama, para prajurit yang mengendalikan busur panah dewa juga menjerit dan jatuh ke tanah, mati di tempat. Kamu, berlutut. Ningqi berkata dengan ringan. Jenderal Ilahi Ouyang merasa khawatir. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Dia dengan patuh berlutut di depan Ningqi. Jenderal hebat. Para penjaga yang dibawa oleh Jenderal Ilahi Ouyang tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka juga berlutut di tanah. Orang-orang yang lewat yang tadinya ingin menyaksikan keseruan itu, semuanya tersentak saat melihat ini. Mereka merasakan udara dingin mengalir dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Mereka memandang Ningqi lagi. Ketika mereka melihat Ningqi lagi, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Katakan padaku, siapa yang memerintahkan pembangunan kedua halaman ini? Ningqi berkata dengan ringan. Mungkin karena keributan di luar terlalu keras, namun orang-orang di halaman akhirnya bereaksi. Dua gerbang halaman yang terhubung erat tiba-tiba terbuka, dan satu demi satu sosok datang ke gerbang halaman, memandang keluar dengan cemas. Ada perempuan dan laki-laki dengan pakaian acak-acakan. Jenderal Ilahi Ouyang mendapati mulutnya masih bisa bergerak. Jejak keraguan muncul di matanya. Dia berbisik, kedua halaman ini dibangun atas perintah Kaisar Ning. Nama lengkap Kaisar Ning. Ningqi berkata dengan ringan. Ningian. Kata Jenderal Ilahi Ouyang. Ningian. Dia memiliki nama keluarga yang sama dengan kakak. Ying Zheng Xuan diam-diam merasa sedikit aneh. Ningian. Priya tak berguna itu. Dia benar-benar berhasil keluar dari sana. Maka Ninghong Tian dan Namong Yue juga pasti lolos dari batu itu. Ningqi tersenyum. Sangat bahagia. Tiga orang yang hampir dia lupakan muncul lagi di hadapannya. Dahulu kala, dia telah mengekstraksi jiwa Ninghong Tian, istrinya, dan Ningian dengan metode rahasia dan memasukkannya ke dalam batu, membuat mereka menderita siksaan kesepian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa diduga, Ningian telah melarikan diri dan membangun kembali dinasti Qin dan Tang yang baru. Berdasarkan ingatannya, dia menciptakan bekas rumah Markis Champion dan pembunuh naga. Menggunakan rumah Markis sebagai tempat melampiaskan amarahnya memang merupakan ulahnya. Itu benar-benar kamu. Itu benar-benar kamu. Setelah mendengar kata-kata Ningqi, Jenderal Ilahi Ouyang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Kamu kenal saya. Ningqi tersenyum. Kamu adalah mantan Markis dari Qin dan Tang. Musuh Kaisar Ning yang paling dibenci dalam hidupnya. Saya tidak percaya Anda masih hidup setelah bertahun-tahun. Tapi aku sudah memberitahu Kaisar Ning. Dia akan segera tiba di sini. Saat itu, aku khawatir kamu akan mati. Jenderal Ilahi Ouyang menyeringai mengerikan. Markis Pembunuh Naga. Ekspresi banyak orang yang lewat sedikit berubah. Orang-orang yang lewat ini semuanya sudah cukup tua, dan mereka telah membaca beberapa catatan kuno ketika mereka masih muda. Disebutkan bahwa pada masa kemasan dinasti Qin dan Tang, ada seorang Markis yang disebut Markis Pembunuh Naga. Dia sangat kuat, dan dengan bantuannya, dinasti Qin dan Tang memasuki masa kemasan mereka. Tapi berapa tahun yang lalu itu, bahkan mantan Qin dan Tang telah dimusnahkan dalam roda sejarah. Bagaimana Markis Pembunuh Naga masih hidup? Oh, kamu sudah memberitahu Ning Yan. Bagus sekali, aku akan menunggunya di sini. Ningqi tersenyum. Setelah jeda, dia berkata, ada sesuatu yang tidak kamu jawab sekarang. Apakah Ning Hong Tian dan Namong Yuer masih hidup? Kaisar Agung Lama dan Janda Permaisuri sedang mengasingkan diri, tetapi mereka sudah menjadi kultifator alam transendensi. Markis Pembunuh Naga, apakah kamu takut? Jenderal Ilahi Ouyang tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, seolah-olah orang yang berlutut bukanlah dia melainkan Ningqi. Dia tampak seperti telah memenangkan pertarungan. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari jauh. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas kerumunan. Saat penonton melihat wajah sosok itu, mereka semua berlutut di tanah dengan penuh semangat. Salam, Kaisar Ning. Hidup Kaisar. Salam, Kaisar Ning. Hidup Kaisar. 2935 Ningyan, sudah lama tidak bertemu. Ningqi melihat sosok itu dan berkata dengan sedikit emosi. Ningqi, aku tidak percaya kamu masih hidup. Hahaha, Tuhan telah membuka mataku. Aku akhirnya bisa membunuh musuhku dengan tanganku sendiri. Ningyan, yang mengenakan jubah naga, sudah memiliki tanda waktu di wajahnya. Dia tampak seperti pria parubaya berusia empat puluhan. Dia memandang Ningqi dengan senyum garang, dan matanya berbinar karena terkejut. Aku penasaran, bagaimana kamu bisa keluar dari batu itu? Ningqi tersenyum. Dia benar-benar mengenal Ninghuang. Sepertinya dia berasal dari generasi Ninghuang. Legenda markis pembunuh naga seharusnya benar. Ada rumor bahwa Ninghuang adalah jenius dari dinasti Qin dan Tang sebelumnya. Sekarang dia mengenal orang ini, dia seharusnya menjadi markis pembunuh naga. Banyak orang terkejut. Pada saat yang sama, cara mereka memandang Ningqi juga banyak berubah. Kata-kata Ningqi sepertinya membuat Ningyan mengingat masa lalu yang tidak sanggup dia ingat. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum akhirnya tenang. Pada awalnya, Anda menjebak saya di dalam batu dan berpikir bahwa saya akan disiksa selama sisa hidup saya. Tetapi Anda tidak akan pernah berpikir bahwa seorang kultifator alam transendensi akan menemukan kami dan menyelamatkan kami dari batu tersebut. Merekonstruksi tubuh kami dan mengajari kami teknik kultifasi. Sayangnya, tidak lama kemudian, dia menjadi gila dan meninggal. Tetapi karena ini, keluarga saya yang terdiri dari tiga orang mendapatkan kembali kebebasan kami. Anda seharusnya membunuh kami saat itu sombong dan memberi kesempatan pada keluarga ku yang terdiri dari tiga orang. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Saat orang tuaku keluar dari pengasingan, kami bertiga akan membunuhmu secara pribadi. Saat orang tuaku keluar, kami bertiga secara pribadi akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong. Hanya dengan begitu kita bisa melampiaskan kebencian kita. Ning Yan menyeringai. Oh, sepertinya kamu sangat membenciku. Ning Ki tersenyum. Melihat senyum acu tak acu Ning Ki, Ning Yan tidak bisa lagi mempertahankan penyamarannya. Dia mengutuk Ning Ki dengan gila-gilaan. Kerumunan di bawah sepertinya belum pernah melihat Kaisar Ning kehilangan ketenangannya seperti ini. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Dari kutukan Ning Yan, mereka bisa merasakan bahwa kebenciannya terhadap Ning Ki telah mencapai titik yang bahkan banjir tidak dapat menghapusnya. Kakak, siapa orang ini? Ying Zheng Xuan bertanya dengan lembut. Ning Ki tersenyum dan berkata, Ketika ibuku melahirkanku, dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan pergi, jadi aku diadopsi oleh seseorang. Secara nama, orang ini adalah kakak laki-lakiku. Apakah begitu? Ekspresi Ying Zheng Xuan menjadi semakin aneh. Ning Ki sudah menjadi dewa abadi yang sempurna, dan dia bahkan bisa dengan mudah membunuh dewa primordial. Dia telah membuat namanya terkenal di dunia abadi. Namun, yang disebut kakak Ning Ki ini berpikir bahwa dia bisa membunuh Ning Ki dan membalas dendam. Kenyataannya, kekuatan Ying Zheng Xuan tidak berbeda dengan semut. Jika dia mengetahui kebenarannya, bukankah dia akan sangat marah hingga dia muntah darah dan mati. Satu demi satu sosok keluar dari istana dan muncul di belakang Kaisar Ning. Orang-orang ini memancarkan Aura Dou dan Rilem. Beberapa di antaranya adalah alam kehidupan abadi seperti Ning Yan. Mereka berdiri di belakang Ning Yan dan mendengarkan Ning Yan mengutup Ning Ki. Mereka penasaran sekaligus mencibir. Ning Ki menoleh. Setelah melihat para penggarap alam kehidupan abadi itu, Ning Ki sudah mempercayai kata-kata Jenderal Ilahi Ouyang. Tampaknya Ning Hong Tian dan Namong Yue mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan benar-benar merupakan kultifator alam transendensi. Kalau tidak, bagaimana Ning Yan, yang baru berada di tahap awal alam kehidupan abadi, bisa menekan para penggarap alam kehidupan abadi ini di tahap akhir? Tanda tanya. Ning Ki, apakah kamu mengenali dua rumah besar ini? Hahaha, dulunya adalah Champion Marquis Mansion dan Dragon Slayer Marquis Mansion. Sekarang, mereka adalah rumah pelacuran. Ning Yan tertawa. Kekanak-kanakan. Ning Ki tersenyum. Kekanak-kanakan. Ning Yan sepertinya gila. Dia menunjuk ke arah Ning Ki dan tertawa, kamu pasti sangat marah di dalam hatimu, tetapi kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Dengan bakatmu, kamu paling banyak adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi. Ketika orang tuaku muncul, kamu akan tahu betapa menakutkannya seorang kultifator alam transendensi. Orang ini ternyata adalah Marquis Pembunuh Naga. Bahkan Jenderal Ilahi O yang terpaksa berlutut. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan, beberapa penggarap alam kehidupan abadi di belakang Ning Yan saling memandang. Ning Ki tidak asing dengan mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan mendengar satu atau dua kalimat tentang Ning Ki dari mulut Ning Yan, tetapi kebanyakan adalah kutukan. Oleh karena itu, sejak mereka direkrut oleh Ning Hong Tian, mereka tahu bahwa keluarga beranggotakan tiga orang ini memiliki satu. Ning Ki, tapi dia telah hilang selama bertahun-tahun, dan tidak ada jejaknya. Kaisar Ning, kenapa kita tidak menekan anak ini dulu? Seorang kultifator pada tahap akhir alam kehidupan abadi berkata dengan ringan. Yah, kamu tekan dia dulu. Aku ingin dia berlutut di depan dua rumah bordil ini dan bertobat atas kesalahan yang dia lakukan. Ning Yan tersenyum. Ketika kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir mendengar kata-kata ini, dia menunjukkan senyuman tipis dan mengulurkan tangannya ke arah Ning Ki. Ki spiritual dunia yang perkasa tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan besar yang meraih ke arah Ning Ki. Ning Ki tersenyum dan dengan lembut meniup telapak tangannya. Telapak tangan itu hancur berantakan dan menghilang di dunia. Pihak lain sedikit terkejut, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Dia tidak mempercayainya dan terus menggunakan metodenya. Lalu, Ning Ki meniupnya lagi. Ini berulang beberapa kali, dan dia akhirnya mengerti bahwa kultifasi Ning Ki jauh lebih kuat daripada miliknya. Apakah dia berada di alam lingkaran besar kehidupan abadi? Memikirkan hal ini, pihak lain tidak berani bertindak gegabuh lagi. Jika Ning Hong Tian dan Namong Yuer tidak muncul, mereka tidak akan menjadi tandingan pihak lain. Bahkan seorang kultifator alam kehidupan abadi tidak bisa menandinginya. Semua orang sedikit terkejut, termasuk Ning Yan, tapi dia tidak menunjukkan keterkejutannya. Dia masih menatap Ning Ki dengan sedikit ejekan di wajahnya. Sayangnya, dunia ini melihat peluang, bukan bakat. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak bisa berada di alam manifestasi hukum. Ning Yan mencibir. Ning Ki mengabaikannya dan memberi isyarat kepada kultifator di tahap akhir alam kehidupan abadi, turun dan berlutut. Karena kamu sudah bergerak, apakah kamu masih ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir itu tampak terkejut. Kemudian, seperti meteor, tubuhnya menghantam tanah dengan suara keras. Saat debu dan asap menyebar, sesosok tubuh dengan wajah penuh keheranan terlihat berlutut di tengah reruntuhan. Di saat yang sama, teriakan datang dari istana. Dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, muncul di depan Ning Yan hampir bersamaan. Ayah ibu, lihat, siapa anak ini? Ning Yan pulih dari keterkejutan yang ditekan oleh kultifator pada tahap akhir alam kehidupan abadi. Dia menghela nafas lega dan kemudian menunjuk ke arah Ning Qi dengan penuh semangat. Itu kamu, Bajingan. Namong Yuer memandang Ning Qi dari atas ke bawah. Wajahnya tidak bisa menahan gemetar beberapa kali, seolah dia menekan ekstasi di hatinya. 2936. Ning Hong Tian, kamu Bajingan. Kamu ingin melampiaskan kemarahanmu pada keluarga Ning. Anda bahkan ingin membunuh tuan tua. Ning Qi memandang Ning Hong Tian dengan tenang dan berkata. Jika tuan tua tidak ingin melindungimu, aku tidak akan disegel di dalam batu oleh Bajingan sepertimu. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dan hidup seperti ini selama bertahun-tahun. Jika aku tahu, aku akan membuangmu ke sungai saat ibumu melahirkanmu. Ning Hong Tian berkata dengan ekspresi galak. Suamiku, jangan bicara omong kosong dengan Bajingan ini. Sejak dia datang kepada kita, kita telah mencapai tujuan kita. Ayo kita tekan dia dan tanyakan keberadaan lelaki tua itu. Namong Yuer mencibir. Kamu mendirikan Kin dan Tang yang baru hanya untuk menunggu aku kembali. Ning Qi sedikit terkejut. Apalagi, menurut Anda mengapa saya, seorang kultifator alam transendensi, akan bersembunyi di tempat terpencil seperti itu. Tapi kerja keras membuahkan hasil. Aku sangat menunggumu kembali. Hari ini, aku akan membalas dendam atas masa lalu. Ning Hong Tian tertawa panjang. Segera setelah itu, sosok yang sangat besar muncul di belakangnya. Itu adalah monster yang tingginya ratusan kaki, ditutupi bulu merah, dan memegang pisau dan garpu di kedua tangannya. Saat muncul, ia melambaikan senjata di tangannya dan menyerang kepala Ning Qi. Orang-orang di bawah melarikan diri ke segala arah, tetapi orang-orang di dua halaman tidak punya tempat untuk lari, karena mereka juga berada dalam jangkauan serangan. Apakah ini kekuatan Dharma dari kultifator alam transendensi? Ini terlalu menakutkan. Ukulan dan tendangan ini bisa menghancurkan kota besar dalam dua atau tiga gerakan. Dengan kekuatan pensiunan Kaisar, bahkan markis pembunuh naga mungkin tidak akan mampu menahannya. Semua orang terkejut. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, mereka dapat dengan jelas melihat kekuatan Dharma yang ditunjukkan Ning Hong Tian. Haha, kekuatan dharmamu ini tingkat tinggi. Ning Qi tersenyum. Berlutut. Bibir Ning Hong Tian sedikit melengkung. Dia sangat yakin dengan kekuatannya. Dia tidak percaya Ning Qi bisa mencapai kekuatan Dharma dalam waktu sesingkat itu. Paling-paling, dia akan menjadi seorang kultifator alam kehidupan abadi yang sempurna. Merusak. Ning Qi berteriak pelan dan melontarkan pukulan. Bahkan sebelum tinjunya mendarat di bentuk Dharma, semua orang melihat bentuk Dharma yang mengancam itu langsung hancur berkeping-keping seperti cermin. Ning Hong Tian memuntahkan seteguk darah di tempat, dan ekspresinya menjadi putus asa dan lesu. Ayah. Suami. Ning Yan dan Namong Yu er terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Ning Qi telah menghancurkan idola Dharma Ning Hong Tian hanya dengan satu pukulan. Berlutut. Ning Qi mengulurkan tangannya dan menariknya. Seperti layang-layang yang talinya putus, Ning Hong Tian jatuh di hadapan Ning Qi dan berlutut di tanah dengan suara, putong. Bajingan. Cahaya terang melintas di mata Namong Yu er. Pa. Ning Qi meraih Namong Yu er dan menariknya ke depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia menamparkan wajahnya. Anda. Namong Yu er kaget. Sesaat kemudian, idola Dharma muncul di belakangnya. Pa. Idola Dharma hancur. Pa. Pa. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, wajah Namong Yu er telah ditampar oleh Ning Qi beberapa ribu kali. Tangan Ning Qi sangat cepat sehingga hanya penggarap di atas pertempuran dan alam yang bisa melihatnya dengan jelas. Yang lain hanya bisa mendengar suaranya dan melihat wajah Namong Yu membengkak. Dalam sekejap, wajah cantik Namong Yu er menjadi bengkak. Mata, hidung, dan mulutnya berlumuran darah. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang sama seperti sebelumnya. Berlutut juga. Ning Qi menarik tangannya dan berkata dengan lembut. Namong Yu er berlutut di samping Ning Hong Tian sambil menjatuhkan diri. Keduanya menghadap Ning Qi, dan pada saat yang sama, dua halaman. Mustahil. Ning Yan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan Ning Qi bisa begitu menakutkan sehingga bahkan orang tuanya, penggarap alam transendensi, bukanlah tandingan Ning Qi. Akhirnya, Ning Yan kembali sadar. Tanpa melihat ke arah Ning Hong Tian dan istrinya, dia berbalik dan lari ke kejauhan. Tuan, apakah kamu ingin aku menangkapnya? Monyet bertanya. Tidak perlu. Dia tidak bisa melarikan diri. Ning Qi tersenyum. Sebelum suaranya menghilang, Jenderal Ilahi Ouyang dan anggota pendiri Kin dan Tang baru lainnya melihat Ning Yan terbang kembali dengan patuh. Wajahnya dipenuhi keringat, tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang di dalam hatinya, dia tetap mendarat di depan Ning Qi dengan patuh dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Keluarga besar dan kecil harusnya rapi dan rapi seperti ini. Ning Qi tersenyum pada Ning Hong Tian dan dua lainnya. Ning Hong Tian dan dua lainnya jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Mereka tidak tahu bagaimana Ning Qi akan memperlakukan mereka kali ini. Ning Yan sangat menyesal. Dia seharusnya tidak mengatakan bahwa dia seharusnya membunuh mereka bertiga. Jika Ning Qi telah mempelajari pelajarannya dan membunuh mereka bertiga, bukankah dia punya kesempatan? Semuanya hilang. Sebagai penggarap alam abadi, Ning Yan tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Dia benar-benar tidak ingin mati seperti ini. Tidak peduli betapa paniknya, betapa takutnya, dan betapa kesalnya mereka, mereka tidak dapat membuka mulut dan mengucapkan sepatah katapun. Kalian juga ikut. Ning Qi melirik ke langit. Para tetua pendiri Qin dan Tang baru mendarat di tanah satu persatu dan berlutut di belakang Ning Hong Tian dan dua lainnya. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, Jenderal Ilahi Ouyang juga berdiri dan berjalan mendekat. Dia berlutut di belakang Ning Yan, diikuti oleh Ouyang Chang Wei dan yang lainnya tidak jauh dari situ. Mereka berjalan selangkah demi selangkah seperti boneka. Datang. Tak lama kemudian, jalanan dipenuhi ratusan orang yang berlutut di tanah. Kediaman juara Markis dan kediaman Markis pembunuh naga sudah lama berlalu. Kamu membangun dua halaman serupa untuk melampiaskan amarahmu. Aku tidak marah sama sekali, tapi sikapmu salah. Jadi di tahun-tahun mendatang, keluargamu tiga orang akan berlutut di sini bersama para tetua pendiri Qin dan Tang baru. Tebuslah dosa-dosamu. Ning Qi tersenyum tipis. Lalu, dia dengan santai mengatur formasi. Mulai sekarang, hanya eksistensi dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Ning Qi yang mungkin bisa menghancurkan formasi yang dia dirikan. Sebelum formasi dipatahkan, Ning Hong Tian dan yang lainnya akan terus berlutut di sini. Mereka dapat menggerakkan mata dan pikiran mereka, tetapi mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Terlebih lagi, di bawah formasi Ning Qi, mustahil bagi mereka untuk tidur meskipun mereka menginginkannya. Seolah-olah mereka dikurung di dalam tubuh batu. Di masa depan, entah itu matahari atau hujan, mereka akan selalu berlutut di sini dan menerima tatapan aneh dari orang yang lewat. Sorot mata mereka. Mulai sekarang, kita harus berlutut di sini. 2937 Sangat menakutkan. Semakin banyak orang yang lewat memandang Ning Qi, dengan ketakutan di mata mereka. Mereka bisa dengan mudah membayangkan nasib Ning Hong Tian dan yang lainnya. Mereka telah melihat Kaisar Ning, Pensiunan Kaisar, Janda Permaisuri, Jenderal Ilahi Ouyang, dan para tetua pendiri lainnya dipaksa berlutut di sini, yang membuat mereka semakin ketakutan. Ketakutan memancar tak terkendali. Jika itu masalahnya, bukan Kakin dan Tang yang baru akan hancur. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Jenderal Ilahi Ouyang meraung di dalam hatinya. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah hidup selama puluhan ribu tahun. Apakah mereka harus berlutut di sini selama puluhan ribu tahun? Akan mudah bagi seseorang seperti Ning Hong Tian untuk hidup selama ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun. Metode ini bahkan lebih kejam daripada menyegel tiga orang di dalam batu. Pada saat ini, dia bisa merasakan kebencian ketiga pria itu terhadap Ning Qi. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa kebencian antara ketiga pria itu dan Ning Qi tidak dapat diselesaikan. Sebagai Jenderal Kekaisaran Qin dan Tang yang baru, dia juga menjadi sasaran kemarahan mereka. Di masa depan, dia mungkin harus berlutut di sini bersama Ning Hong Tian dan dua pria lainnya sampai mereka mati. Ini sudah berakhir. Warna kulit dari beberapa penggarap alam kehidupan abadi menjadi pucat, seolah-olah mereka baru saja makan setegup kotoran anjing. Cara Ning Qi melampaui harapan mereka. Dia bahkan bisa menekan seorang kultifator di alam transendensi. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menyelamatkan mereka? Bahkan jika ada, apakah mereka bersedia menyinggung ahli seperti Ning Qi demi mereka? Tidak ada solusi. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka semua merasa bahwa situasi di depan mereka tidak dapat diselesaikan. Ayah Ouyang Chang Wei menatap punggung Jenderal Suci Ouyang dengan cemas. Dia terus berteriak di dalam hatinya, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengeluarkan suara. Hatinya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Jika ada obat penyesalan di dunia ini, dia pasti akan meminumnya seratus kilogram. Ketika semua orang mengira ini adalah akhirnya, mereka menemukan masih ada orang yang datang dari istana kekaisaran dan berlutut di belakang kelompok. Tak lama kemudian, ada lima atau enam ratus orang yang berlutut di jalan. Mereka adalah keturunan Ning Hong Tian dan yang lainnya. Selama mereka hadir, mereka tidak akan selamat. Mata Ning Hong Tian dan dua orang lainnya menjadi semakin kejam, tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan kutukan di dalam hati mereka. Perasaan ini membuat mereka ingin mati amarah saat itu juga. Kamu harus memilih kaisar baru untuk naik tahta. Di masa depan, mereka akan berlutut di sini sampai masa hidup mereka habis. Jika ada yang ingin mencoba menyelamatkan mereka, silakan melakukannya. Ningki tersenyum ke arah kerumunan. Meski suaranya tidak nyaring, semua orang di ibu kota mendengarnya dengan jelas. Banyak menteri bersembunyi di rumah mereka, merasa tidak nyaman. Ketika mereka mendengar kata-kata Ningki, kegelisahan di wajah mereka hilang dan digantikan dengan keterkejutan. Musuh tidak berniat menghancurkan Qin dan Tang yang baru. Saya ingin mereka melakukannya. Pilih kaisar baru untuk naik tahta. Dengan cara ini, bukankah setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar? Sedangkan kalian, lanjutkan urusan kalian. Saya telah menyiapkan formasi mantra di sini. Di masa depan, tidak ada yang bisa menghancurkan tempat ini. Saya berharap yang terbaik untuk kalian. Ningki memandang gadis-gadis di pintu masuk dua halaman dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia membawa Ying Zheng Xuan dan monyet ke udara, menghilang dari pandangan semua orang. Sekelompok remaja putri saling memandang, tercengang. Tiba-tiba, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Bukankah kata-kata Ningki memberi mereka tanda pengecualian kematian? Siapa yang berani menimbulkan masalah di sini di masa depan? Mereka awalnya mengira Ningki adalah kutukan. Bagaimana mereka bisa berbisnis di masa depan dengan semua pejabat tinggi Qin dan Tang yang baru berlutut di depan pintunya? Saat ini, salah satu rumah bordil mengeluarkan tawa panjang yang terdengar seperti lonceng perak. Ayo, ayo, ayo. Nona, ikuti saya kembali untuk menerima tamu. Jangan menghalangi pintu di sini. Masuk dan minum saat Anda ada waktu luang. Itu Kaisar Ning, kan? Ini pertama kalinya aku melihatnya dari dekat. Dia terlihat sangat baik. Yah, sosok Jenderal Ouyang memang jauh lebih agung. Kaisar tua dan janda permaisuri memang adalah kultifator karakteristik Dharma. Saya mendengar bahwa mereka sudah sangat tua, tetapi mereka masih dapat mempertahankan penampilan awet muda mereka. Setelah hening beberapa saat, beberapa pejalan kaki yang lebih berani diam-diam mengambil beberapa langkah ke depan dan mulai menilai Ning Hong Tian dan yang lainnya dengan penuh minat. Sebelumnya, kelompok orang ini semuanya adalah tokoh legendaris yang jarang terlihat. Sekarang, mereka semua berlutut di depan mereka. Sementara semua orang terkejut, mereka tidak bisa menahan perasaannya. Hei, kalian terlalu berani. Itu Kaisar Ning. Jangan kasar. Ergo, kembalilah. Ergo, kembalilah. Seseorang segera menghentikan mereka. Apa yang anda takutkan? Senior itu berkata bahwa mereka hanya bisa berlutut di sini selama sisa hidup mereka. Kami bahkan tidak bisa melihatnya. Apakah anda masih ingin berdiri di sisi mereka? Jika demikian, anda akan melawan senior. Jika senior mengetahuinya, saya khawatir anda juga akan berlutut di sini. Seorang pria parubaya yang nakal mencibir. Awalnya, masih ada beberapa orang di antara kerumunan yang berada di pihak Ning Hong Tian. Tiba-tiba mendengar perkataan pria parubaya itu, mereka sedikit terkejut dan merasa sedikit takut. Kemudian, pemandangan menjadi semakin tidak terkendali. Banyak orang berkerumun di depan dua halaman dan memandang Ning Hong Tian dan yang lainnya dari dekat, seperti para turis di bumi yang mengagumi patung lilin. Ning Hong Tian dan yang lainnya hanya bisa bersumpah dalam hati bahwa selama mereka mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka, mereka akan membunuh semua orang ini. Selain itu, mereka tidak punya cara lain untuk menghentikan kelompok orang rendahan ini mengamati mereka. Minggir, kalian semua. Tiba-tiba, terdengar raungan marah. Mendengar hal tersebut, masa yang begitu ketakutan hingga langsung bersembunyi ke samping. Ning Hong Tian dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Itu Jenderal Zhang Taichu dari kota. Saya mendengar bahwa budidayanya juga sangat kuat. Seorang Jenderal bergegas ke Ning Hong Tian bersama sejumlah besar orang. Jenderal itu tampak sedih dan marah. Yang mulia, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berlutut di samping Ning Hong Tian. Umum. Bawahan Zhang Taichu tercengang. Namun saat ini, Zhang Taichu sudah terdiam. Dia juga sangat terkejut dan ketakutan. Dia hanya mengucapkan satu kalimat dan bahkan tidak menyerang. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Berita itu dengan cepat menyebar. Cara Ning Qi yang seperti hantu segera membuat para menteri yang masih memiliki sedikit harapan untuk menyelamatkan Kaisar menghela nafas dan menyerah. Melihat ini, orang-orang yang lewat sekali lagi berkerumun setelah menunggu beberapa saat dengan hati-hati dan memandang Ning Hong Tian dan yang lainnya dari atas ke bawah. Ini Jenderal Zhang Taichu. Dia terlihat sedikit jelek, seperti rumor yang beredar. Melihat kerumunan orang menunjuk ke arahnya, Zhang Taichu sangat sedih dan marah hingga hatinya hampir berdarah. Namun bawahannya tidak berani menghentikan mereka saat ini. Sebaliknya, mereka berbalik dan lari. Ayo, ayo, ayo. Jika kamu bosan menonton, masuklah dan minum segelas wine. Senior itu berkata bahwa dia telah menyiapkan formasi di sini. Minum secangkir wine juga bisa memperpanjang umurmu. Pembelinya tiba-tiba muncul dan berkata sambil tersenyum menawan. 2938 Setelah meninggalkan kekaisaran Kintang, Ningqi membawa Ying Zheng Xuan dan Monyet ke kekaisaran Macan Putih. Banyak hal telah berubah. Kaisar Suci Macan Putih sepertinya telah meninggal karena usia tua. Ketiganya kemudian datang ke kekaisaran Jiu Shu. Ketika dia tiba, dia hanya bisa menghela nafas. Dahulu kala, Dongfang Hauji masih menjadi kasim bersulam di istana kekaisaran-kekaisaran sembilan wilayah dan memiliki kesalahpahaman dengan Ningqi. Belakangan, karena pil rekonstruksi tubuh, keduanya menjalin persahabatan yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, tidak diketahui berapa banyak kaisar dari kekaisaran sembilan wilayah yang telah berubah, tetapi Dongfang Hauji telah menjadi makhluk abadi. Masa depannya tidak terbatas. Aku ingin tahu apakah Pak Tua Jin masih hidup. Ningqi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan di jalanan kekaisaran Jiu Shu. Saat itu, dia ingin membawa Pak Tua Jin bersamanya, namun ternyata Pak Tua Jin bersedia tinggal di Institut Tianji Kekaisaran Sembilan Negara. Menurut Ningqi, pilihan Pak Tua Jin salah, tetapi bagi Pak Tua Jin, dia memenuhi tugasnya sebagai pelayan setia, menjaga sembilan negara untuk kaisar-kekaisaran sembilan negara pada saat itu. Sama seperti sebelumnya, kelompok Ningqi yang terdiri dari tiga orang menarik banyak perhatian, tetapi tidak ada orang bodoh seperti Ouyang Changwei yang berani memprovokasi mereka. Monyet menunggu lama dan sedikit kecewa. Dia ingin melihat Ningqi memberi pelajaran kepada seseorang, karena tanpa izin Ningqi, dia tidak bisa melakukannya. Dia ingin melihatnya. Hei, monyet ini lucu sekali. Ini dia. Mata monyet berbinar saat dia melihat ke atas. Dia melihat seorang wanita muda cantik dan lembut yang hanya setinggi lututnya. Dia berumur sekitar lima tahun, sedang menghisap jari-jarinya sambil menatap monyet. Matanya bersinar seperti bintang di alam semesta. Dia lucu. Anda bisa pergi dan menyentuhnya. Ningqi tersenyum. Gadis kecil itu terkejut. Paman, benarkah? Menguasai. Monyet memandang Ningqi dengan ekspresi tercengang. Bagaimana mungkin dia, seorang iblis abadi dari alam dewa abadi yang sempurna, membiarkan seorang gadis fana menyentuhnya begitu saja. Apakah dia masih menginginkan kepolosannya? Apakah dia masih menginginkan harga dirinya? Benar-benar. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Melihat hal tersebut, gadis kecil itu bergegas menghampiri monyet tersebut tanpa berkata apa-apa. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bulu kaki di lutut monyet dengan wajah memerah. Wow, saya menyentuh binatang iblis. Gadis kecil itu tertawa bahagia. Monyet perlahan mengangkat kepalanya pada sudut 45 derajat dan memandang ke langit. Ada kesedihan yang tak terlukiskan di wajahnya. Tuannya ini sepertinya agak tidak bisa diandalkan. Mu yin yin. Kamu berlarian lagi. Suara wanita yang marah terdengar tidak terlalu jauh. Segera setelah itu, seorang wanita berpakaian putih dengan cepat berjalan mendekat. Ketika dia melihat gadis kecil itu berdiri di depan binatang iblis, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Dia segera bergegas ke depan dan menggendong gadis kecil itu sambil menatap Ningki dan yang lainnya dengan waspada. Mu yin yin, sudah kubilang, ada terlalu banyak penyelundup manusia di dunia ini saat ini. Jika kamu terus berlarian, bagaimana jika lain kali kamu tertangkap oleh penyelundup manusia? Wanita berpakaian putih itu mengamati Ningki dan yang lainnya sambil menegur gadis kecil di pelukannya. Kak, tidak apa-apa. Paman sangat baik, dan bulu monyet ini juga sangat lembut. Kenapa kamu tidak menyentuhnya? Gadis kecil itu berkata dengan suara kekanak-kanakan. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Saat dia hendak pergi bersama mereka berdua, wanita berbaju putih itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, jangan pergi dulu. Nona, ada apa? Ningki berbalik untuk melihat wanita berbaju putih sambil tersenyum tipis. Kamu terlihat asing. Apa yang kamu lakukan di ibu kota? Wanita berbaju putih itu memiliki tatapan waspada di matanya, terutama saat dia melihat ke arah monyet. Dia sepertinya mengira Ningki dan dua lainnya adalah pedagang manusia. Apa hubungannya tujuan kami ke sini denganmu, Nona? Ying Zheng Xuan mengerutkan kening. Wanita berkulit putih itu bahkan lebih waspada sekarang. Saat ini, sekelompok tentara patroli kebetulan lewat. Ketika pemimpin itu melihat wanita berpakaian putih itu, matanya berbinar dan dia segera mendekat. Nona Muge, apa yang terjadi? Duan Long tersenyum. Duan Long, kamu berada di sini pada waktu yang tepat. Aku curiga ada yang tidak beres dengan ketiga orang ini. Periksa mereka dan jika tidak ada yang salah, lepaskan mereka. Kata Muge. Kalian bertiga, tolong tunjukkan padaku token giokmu. Duan Long segera melihat ke arah Ningki dan dua lainnya. Token giok apa? Aku tidak memilikinya. Monyet berkata dengan tidak sabar. Mereka bertiga memasuki kota dalam sekejap. Mengapa mereka membutuhkan token giok? Lelucon yang luar biasa. Kamu tidak memilikinya. Ekspresi Duan Long tiba-tiba berubah. Dengan lambayan ringan tangannya, tentara yang dibawanya segera mengepung kelompok Ningki. Melihat ini, orang-orang yang lewat mengalihkan pandangan mereka dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Duan Panjang. He he, kamu dari klan Duan di kediaman Nagasuci. Ningki memandang Duan Long dengan senyuman yang bukan senyuman. Saat dia melihatnya, dia menyadari bahwa penampilan orang ini agak mirip dengan Duan Yingjun. Kamu tahu klan Duanku. Namun, bahkan jika Anda mengenal seseorang dari klan Duan saya, Anda tidak akan bisa masuk tanpa token giok. Duan Long mengerutkan kening sambil menatap Ningki. Klan Duan dari kediaman Nagasuci. Kakak, apakah itu keluarga Duan Yingjun sebelumnya? Ying Zheng Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, ketika berada di sekte Suan Jian, Duan Yingjun sering berbicara tentang bagaimana dia diintimidasi di klan saat itu, terutama ketika dia dijebak dan dikurung. Ningki lah yang secara pribadi pergi untuk menyelamatkannya, dan masalah ini digunakan olehnya sebagai topik pembicaraan, untuk membuktikan betapa dekatnya dia dengan Ningki, hampir hilang selama sebulan. Bahkan murid dari seluruh sekte Suan Jian mengetahui masalah ini, karena Duan Yingjun akan mengatakannya setiap kali dia melihatnya. Duan Yingjun. Duan Long sedikit terkejut, lalu menghirup udara dingin, dan memandang Ying Zheng Suan dan Ningki dengan tidak percaya, kalian tahu leluhurku yang tampan. Mo Ge juga terkejut sesaat. Dia tahu tentang Duan Yingjun, dan dapat dikatakan bahwa di antara banyak leluhur kekaisaran sembilan wilayah, Duan Yingjun, Dongfang Hauji dan beberapa orang lainnya masih diingat dengan kuat oleh orang-orang, karena mereka semua mengikuti leluhur Ning, yang telah menindas. Sembilan keluarga besar sendirian. Saya bersedia. Ningki tersenyum. Ini. Duan Long memandang Ningki, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, Mo Ge tiba-tiba berkata, siapa yang belum pernah mendengar nama leluhur tampan itu. Saya khawatir mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghindari pemeriksaan. Kalian bertiga, jika kalian tidak menyerahkan token giok untuk memasuki kota, aku tidak akan sopan. Duan Long segera bereaksi dan memandang Ningki dan dua lainnya dengan marah. Dia mengutuk dirinya sendiri karena hampir ditipu oleh mereka. Tidak hanya Duan Ying Jun, saya juga mengenali leluhur istana Mu Wang Anda. Saya ingin tahu apakah umurnya sudah habis. Ningki memandang Mu Ge dengan senyuman yang bukan senyuman. Kak, apakah paman ini mengenal leluhur Juner? Mu yingin sedikit terkejut. Duan Long sekali lagi terkejut dengan kata-kata Ningki. Dia tahu nenek moyang istana Mu Wang. Bukankah itu berarti ketiga orang ini adalah tipe monster tua yang telah hidup entah berapa lama? Kamu bohong? Bagaimana mungkin kamu bisa mengenal leluhurku? Namun, kamu bilang kamu kenal leluhurku, baiklah, aku akan mengirim pesan kembali sekarang. Umur nenek moyang saya masih panjang, biarkan dia datang sendiri dan melihat siapa sebenarnya Anda. 2939 Apa yang sedang terjadi? Mengapa para prajurit ini menghentikan mereka bertiga? Mungkinkah binatang iblis itu telah memakan orang-orang di ibu kota? Semakin banyak orang berkumpul, beberapa dari mereka ada yang bingung dan bertanya kepada mereka yang sudah menonton dari awal. Saya tidak tahu apakah binatang iblis itu telah memakan manusia. Saya hanya tahu bahwa mereka bertiga sepertinya mengenal nenek moyang istanamu. Cek-cek, sudah berapa lama nenek moyang itu hidup? Bagaimana mereka bertiga bisa mengenalnya? Menurutku mereka pembohong. Sulit bagi mereka untuk mundur. Jika itu masalahnya, maka itu memang merepotkan. Bisikan kerumunan memasuki telinga Duan Long dan Muge. Keduanya semakin yakin kalau ketiganya adalah pembohong. Ekspresi Duan Long menjadi lebih waspada. Tak lama kemudian, penonton di arah tertentu tiba-tiba menjadi heboh. Mereka kemudian pindah ke samping dan melihat sebuah kereta mewah datang dan berhenti di depan mereka. Leluhur. Muge segera menurunkan Mu Yin Yin dan membungkuk ke kereta. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka leluhurnya akan datang secepat itu. Di sekitar gerbong berdiri sepuluh tentara dari istana Rajamu dengan ekspresi serius. Aura di tubuh mereka berkali-kali lebih kuat dari kelompok Duan Long. Salah satu dari mereka memiliki budidaya dosong. Nenek moyang istanamu ada di sini. Ketiga pembohong ini mampu memprovokasi leluhur. Sayangnya mereka tidak memiliki akhir yang baik. Ketika orang-orang di dekatnya melihat kereta itu, mata mereka menunjukkan sedikit rasa hormat. Leluhur Juner. Mu Yin Yin berteriak gembira dan naik ke kereta. Sopir tidak menghentikannya dan mengizinkannya masuk ke dalam gerbong. Setelah itu, suara lama terdengar dari dalam. Aku mendengar dari Muge bahwa kamu berlarian lagi. Apakah itu benar? Leluhur Juner, Yin Yin tidak berlarian. Yin Yin hanya melihat monyet yang sangat menyenangkan. Begitu dia selesai berbicara, tirai gerbong dibuka. Seorang wanita yang tampak berusia empat puluhan atau lima puluhan dan masih mempertahankan pesonanya melirik keluar. Saat tatapannya tertuju pada Ningki, dia sedikit terkejut. Kamu bilang kamu kenal leluhurku. Sekarang, leluhurku ada di sini. Muge memandang Ningki dan yang lainnya sambil tersenyum. Patriark Juner, aku tidak percaya aku harus merepotkanmu dengan hal seperti ini. Ketiga penipu ini terlalu tercelah. Mereka bilang mereka mengenalmu, tapi sebelum aku bisa memastikannya, aku tidak berani melakukannya mengambil tindakan terhadap mereka. Duan Long buru-buru maju selangkah dan menangkupkan tangannya. Tapi kemudian, semua orang melihat Mu Juner keluar dari kereta dengan mu yingin dipelukannya. Dia mendekati Ningki dengan ekspresi serius dan berkata, Ning. Beik Suan. Nona Juner. Ningki tersenyum dan mengangguk. Muge dan Duan Long tercengang saat melihat pemandangan ini. Ning Beik Suan. Nama yang sangat familiar. Tunggu. Apakah penatuan Ning yang sendirian menekan sembilan klan super dan mengubah dunia? Tidak mungkin. Beberapa pejalan kaki yang berpengetahuan luas langsung menebak sesuatu dari cara Mu Juner memanggil Ningki. Mereka memandang Ningki dengan sedikit keheranan di mata mereka, diikuti oleh keterkejutan, rasa hormat, kegembiraan, dan rasa ingin tahu. Nenek moyang Juner, apakah kamu benar-benar mengenal paman ini? Kakaknya bahkan mengatakan bahwa dia adalah seorang pedagang manusia. Mu yingin berkata dengan suara kekanak-kanakan. Ekspresi Muge segera berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mu yingin. Bagaimana dia bisa menghianati adiknya sendiri seperti ini? Jika Childe Beik Suan adalah seorang penyelundup manusia, lalu siapa di dunia ini yang bisa tidurnya nyanyat? Mu Juner tersenyum dan melirik Ying Zeng Suan dan monyet sebelum tersenyum pada Ningki. Childe Beik Suan sudah bertahun-tahun tidak kembali ke sembilan negara. Mengapa kamu tidak datang ke kediamanmu sebagai tamu hari ini? Matanya menunjukkan sedikit antisipasi. Tidak apa-apa, aku hanya lewat saja. Aku sudah puas bisa melihat beberapa wajah yang kukenal. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mu Juner merasakan sedikit kekecewaan di hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa Ningki dan dia tidak lagi berada di dunia yang sama. Setelah mengobrol sebentar, Mu Juner pergi bersama semua orang. Sebelum pergi, Mu Ge membungkuk dan meminta maaf kepada Ningki dengan rasa takut. Ning, Ning. Duan Long memandang Ningki dengan hati-hati, dengan sedikit kegugupan di matanya. Penatuan Ning. Akhirnya, dia berhenti gagap. Saya buta seperti kelelawar dan menyinggung Penatuan Ning. Mohon maafkan saya. Dia tidak menyangka orang di hadapannya adalah Ning Beiksuan, Penatuan Ning, yang diakui sebagai orang nomor satu di era gejolak. Tidak apa-apa. Ningki melambaikan tangannya. Kemudian, dia memimpin ketiganya menuju di Fine Mystery Institute. Saat ini, satu-satunya orang yang pantas ditemui di Kekaisaran Sembilan Negara adalah Pak Tuwajin. Melihat ini, Duan Long ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menyusul. Elder Ning, bolehkah saya tahu di mana elder saya yang tampan sekarang? Dunia abadi. Ningki berkata dengan jelas. Sosok Duan Long berhenti sejenak saat dia melihat punggung Ningki dengan tidak percaya. Dia tiba-tiba bertanya kepada prajurit di sampingnya, apa yang baru saja dikatakan Penatuan Ning. Elder Ning sepertinya berkata, Kapten, eldermu yang tampan telah menjadi seorang imortal. Dia sekarang berada di dunia abadi. Prajurit itu berkata dengan ekspresi aneh. Elder yang tampan telah menjadi seorang imortal. Tidak, saya harus mengirimkan beritanya kembali secepat mungkin. Hahaha, ada yang abadi di kediaman naga ilahi. Abadi. Duan Long sangat gembira. Dia berbalik dan berlari menuju kediaman naga suci. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Ningki. Bagaimanapun, Mu Juner telah mengkonfirmasi identitas Ningki. Eksistensi seperti Ningki tidak akan berbohong kepada mereka. Setelah semua orang pergi, masih banyak orang yang lewat yang tercengang. Mereka tidak tahu dari mana Ningki berasal, tetapi mereka tahu satu hal, yaitu Ningki dan dua lainnya bukanlah pembohong. Mereka memang mengenal tetua kediaman Rajamu yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Institut Misteri Ilahi Setelah bertahun-tahun, gerbang Institut Misteri Ilahi masih belum berubah. Ningki dan dua lainnya baru saja berjalan ke gerbang, tetapi sebelum mereka bisa masuk, mereka mendengar suara keras datang dari belakang gunung, diikuti oleh gempa bumi. Aura ini, sepertinya peluru pembunuh naga telah meningkat lagi. Aku ingin tahu apakah penelitian patua jin di bidang ini telah meningkat. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Saat itu, dia telah memberi patua jin garis keturunan ras bermata tiga, yang memungkinkannya melampaui orang biasa dalam hal perhitungan, yang sangat membantu penelitian. Setelah bertahun-tahun, jika dia tidak bisa mengembangkan peluru pembunuh naga yang lebih kuat, dia akan menjadi sedikit bodoh. Ini adalah area terlarang dari Institut Misteri Ilahi. Orang yang tidak berwenang tidak boleh mendekat. Dua penjaga di pintu masuk Institut Misteri Ilahi memandang Ningki dan dua lainnya sebelum menghentikan mereka. Aura di tubuh mereka telah mencapai alam douzun. Menggunakan douzun untuk menjaga pintu masuk sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekaisaran sembilan wilayah telah menjadi lebih kuat selama tahun-tahun ini. Aku di sini untuk menemui Pak Tua Jin. Apakah dia ada di sini? Ningki tersenyum. 2940. Mohon tunggu sebentar. Seorang penjaga menangkupkan tangannya dan memasuki Institut Tianji. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berkumis keluar. Dia tampak bermata licik dan memandang Ying Zheng Xuan dengan jijik. Kemudian, dia melihat ke arah monyet dan mengerutkan kening. Akhirnya, dia melihat ke arah monyet dan mengerutkan kening. Akhirnya, dia melihat ke arah Ningki dan penjaga mengikuti di belakangnya. Aku dengar kamu ingin bertemu dengan Ketua Institut. Anda bahkan berani memanggil Master Institut, Pak Tua Jin. Pria parubaya itu memandang Ningki dengan sikap sombong dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Lupakan saja. Ayo masuk sendiri. Ningki tersenyum tipis dan mengabaikan pria parubaya itu saat dia berjalan menuju Sky Secret Institute. Beraninya kamu. Pria parubaya itu berteriak. Hancurkan mereka bertiga. Ketika kedua penjaga melihat ini, mereka menunggu Ningki dan dua lainnya berjalan ke pintu. Mereka saling memandang dan tiba-tiba menyerang. Bang-bang. Kedua sosok itu terbang kembali dengan darah menetes dari sudut mulut mereka. Namun, nyawa mereka tidak dalam bahaya karena mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak untuk sementara. Apa yang sedang kamu lakukan? Menerobos ke Sky Secret Institute adalah kejahatan serius. Pria parubaya itu tidak menyangka Ningki begitu kuat. Dia bahkan tidak melihat Ningki bergerak. Tapi Ningki telah mengalahkan dua ahli douzun. Ningki terus mengabaikannya dan memimpin Ying Zheng Xuan dan Houzi ke Institut Rahasia Langit. Pria parubaya itu hanya bisa terus mundur. Segera setelah itu, dia mengeluarkan teriakan yang menarik semakin banyak penjaga. Cepat, hentikan mereka bertiga. Mereka ingin menerobos masuk ke Sky Secret Institute. Pria parubaya itu berteriak. Mendengar ini, sekelompok penjaga menyerang Ningki, ingin menekannya. Kemudian, seperti dua penjaga di pintu masuk, mereka semua dikirim terbang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tanah dipenuhi penjaga, menangis kesakitan dari waktu ke waktu. Apa yang telah terjadi? Seorang pria kekar menerobos udara dan mendarat di samping pria parubaya itu. Dia mengerutkan kening dalam-dalam saat melihat lusinan penjaga tergeletak di tanah. Tuan, mereka bertiga ingin menerobos masuk ke Institut Rahasia Langit Kita. Pria parubaya itu dengan cepat bersembunyi di belakang pria kekar itu dan berteriak. Oh. Pria kekar itu tanpa sadar memandang Ningki dan sedikit terkejut. Saudara Meng. Ningki tersenyum. Saudara Ning. Mondulu menggosok matanya. Ketika dia yakin bahwa orang di depannya benar-benar Ningki, wajahnya bersinar karena ekstasi. Dia melangkah maju dan memeluknya erat. Ketika pria parubaya dan para penjaga melihat ini, mata mereka dipenuhi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Saudara Ning, kamu sudah bertahun-tahun tidak kembali, saya pikir kamu mati di luar. Usai pelukan, Mondulu berkata dengan nada mencelah. Haha, aku sibuk. Ningki tersenyum. Setelah jeda, dia bertanya, apakah patua jin ada di sini? Guru saat ini sedang bereksperimen dengan model terbaru peluru pembunuh naga. Lima peluru ini cukup untuk membunuh seorang pencipta. Dia menamakannya peluru pembunuh naga mistik utara. Mondulu tertawa. Peluru pembunuh naga mendalam utara. Ying Zheng Xuan memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Ningki tersenyum tak berdaya dan berkata, patua jin, nama ini. Momo-ngomong, apakah orang ini muridmu? Ningki menunjuk pria paruh baya itu. Mem, meskipun dia tidak memiliki banyak bakat dalam berkultivasi, bakatnya dalam membuat senjata tidaklah buruk. Mondulu mengangguk sambil tersenyum. Lalu, ekspresinya berubah. Apakah anak ini menyinggung perasaanmu? Tanpa menunggu Ningki berbicara, Mondulu langsung memarahi pria paruh baya itu. Sudah berapa kali aku memperingatkanmu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bersikap sombong hanya karena kamu adalah muridku. Saudara Ning bisa membunuhmu dengan satu jari. Cepat dan minta maaf. Iya-iya. Pria paruh baya itu buru-buru berlari ke depan semua orang dan membungkuk pada Ningki. Senior, maafkan aku. Aku akan melepaskannya kali ini. Jika itu terjadi lagi, aku akan mematahkan kakimu. Tersesat, kata Ningki sambil tersenyum. Pria paruh baya itu sedikit terkejut dan tanpa sadar menatap Mondulu. Bagaimanapun juga, dia adalah murid Mondulu. Beraninya dia mengancamnya seperti ini. Kenapa kamu menatapku? Jika saudara Ning ingin mematahkan kaki Anda, bahkan Grandmaster Anda tidak dapat menghentikannya. Jangan lupa bahwa nama peluru pembunuh naga Mistik Utara diambil dari nama saudara Ning. Mondulu mendengus dingin. Mistik Utara. Ah. Pria paruh baya itu kehilangan suaranya. Mungkinkah itu tuan leluhur Ning? Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria berkulit putih yang tampak seperti sarjana biasa ini akan menjadi Ningbeksuan legendaris yang tidak lebih lemah dari sage emas dalam membuat senjata. Kaki pria paruh baya itu tidak bisa menahan gemetar ketika dia memikirkan semua hal yang telah dilakukan Ningbeksuan dalam legenda. Enyah. Mondulu mengusir pria paruh baya itu dan kemudian tersenyum pada Ningki. Saudara Ning, ikutlah denganku menemui Grandmasterku. Aku yakin dia akan sangat senang bertemu denganmu. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Di gunung belakang Institut Rahasia Ilahi. Karena ini adalah tempat di mana peluru pembunuh naga diuji, tidak ada orang lain kecuali Pak Tua Jin. Namun, ada formasi yang dibentuk untuk mencegah bocornya radiasi. Jika tidak, masyarakat biasa di ibu kota tidak akan mampu menahannya. Bagaimanapun juga, peluru pembunuh naga ini setara dengan bom nuklir di bumi. Hahaha, saya akhirnya berhasil. Jika lelaki tua itu datang ke Kekaisaran Sembilan Negara lagi, aku akan memberinya 50 peluru pembunuh naga mistik utara. Rambut putih Pak Tua Jin berdiri. Dia tidak lagi memiliki aura ilmiah seperti awalnya. Sebaliknya, dia tampak seperti ilmuwan gila. Ditambah dengan tawanya, dia tidak terlihat seperti orang normal. Grandmaster, lihat siapa yang datang. Mondulu terbang bersama Ningki dan yang lainnya. Pak Tua Jin berbalik dan terkejut. Ning kecil. Pak Tua Jin. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Hahaha, Ning kecil, kamu datang pada waktu yang tepat. Pak Tua Jin segera maju dan meraih Ningki. Dia kemudian melambaikan tangannya dan bola hitam pekat terbang seperti bola meriam ke lapangan percobaan beberapa ratus mil jauhnya. Ledakan. Awan jamur membubung ke langit dan dampak mengerikan melanda segala arah. Beberapa hantaman menghantam formasi di bagian tepi namun terhalang oleh formasi. Saat peluru meriam meledak, cahaya putih menyilaukan muncul. Bahkan Mondulu mau tidak mau menyipitkan matanya. Hanya Ningki dan dua lainnya yang tidak terpengaruh oleh cahaya putih. Harta Dharma macam apa itu? Ini menarik. Ning Zheng Xuan melirik Pak Tua Jin dan menyadari bahwa budidayanya jauh lebih rendah daripada benda yang meledak. Dia merasa penasaran. Ning kecil, apa pendapatmu tentang peluru pembunuh naga mistik utara milikku? Itu bisa membunuh ahli penciptaan di bawah kesengsaraan ketiga. Pak Tua Jin berkata sambil tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Jika kamu telah mengembangkan peluru pembunuh naga mistik utara ini saat itu, aku tidak perlu bekerja terlalu keras. Ningki tersenyum dan mengangguk. Benar, pada lelaki tua mana kamu bilang kamu akan memberikan 50 peluru pembunuh naga ini. Ningki bertanya lagi. Terima kasih.